selamat menikmati mana suaranya para anak-anak muda mahasiswa seru banget Kak Rani udah excited banget malam ini kita bakal ngomongin soal tema love, love and love nah tapi seperti biasanya Kak Rani gak akan sendirian karena gak asik banget ya sendirian ya tenang aja bergandingan masa kita sendirian sih dan kayak biasanya Kak Rani bakalan punya temen buat ngobrol santui jadi malam ini Kak Rani gak akan ngomong-ngomong sendirian karena takut dibilang gila nanti ya oke dan malam ini masih dalam seri love and relationship dan judul untuk live kali ini udah Kak Rani tulis di bawah yaitu pacaran LDR itu berat gak sih apa aja sih konsekuensinya apa aja sih yang harus kalian miliki kalau mau pacaran LDR siapa aja sih yang bisa menjalankan pacaran LDR manfaatnya apa aja dan siapa yang gak bisa menjalankan pacaran LDR nanti ditunggu komentarnya ya temen-temen ya karena pacaran LDR tuh seru banget banyak banget nih naik turunnya kayak naik turun bukit gitu kan perjalanannya down up down up down kayak gitu dan ini juga sekaligus tema yang udah di request sama salah satu salah satu follower ya kapan Harry waktu nge-live bareng sama temen-temen mahasiswa juga request nih ada yang request Kak request dong soal tema-tema pacaran LDR alias long distance relationship emang sih Kak Rani sendiri juga belum pernah menjalani pacaran LDR ya tapi kita hari ini bakalan ngobrolin santui tapi tetep berbobot seperti biasanya apa aja sih aspek-aspek yang harus kita tahu dalam pacaran LDR oke nah malam hari ini Kak Rani bakal mendatangkan seorang bintang tamu ya bintang tamu temen ngobrol santui beliau ini luar biasa banget nanti kita bakal kenalan langsung ya siapakah dia dan pastinya kita bakal seru ngobrol-ngobrol sampai satu jam ke depan so temen-temen tetep stay tune jangan kemana-mana ya dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di komen di bawah ini oke dan nanti bakalan langsung kita jawab seiring dengan berjalannya live kita nah tapi saya mau menyapa dulu ya temen-temen ada lindamuy86 halo selamat malam terima kasih udah setia nonton live instagramnya Kak Rani ya dan Stefanus Irianto selamat malam Elvina hai Kak Elvina nanti kita nge-live lagi ya dengan tema-tema yang seru-seru ya Kak ya ala anak muda ya Julinda Mayang Sari selamat malam Yeremia Chris 16 selamat malam dan inilah bintang tamu kita temen ngobrol santri Kak Rani malam hari ini langsung kita invite oke nanti kita langsung kenalan aja oke disimak ya temen-temen ya jangan kemana-mana sampai satu jam ke depan kita akan ngomong seru banget nih soal topik-topik LTR love and relationship percinta matinya iya sudah mulai mau masuk nih hadir nih lagi diputar-putar nih ya sinyalnya ya hmm seorang cewek anak muda ya pastinya ya dan masih mahasiswa juga iya halo malam iya iya wajahnya belum muncul nih baru suaranya nih halo Kak Desi hai selamat malam juga Sisi Liamai Langkai Ticualu eh sorry ya namanya gak susah ya selamat malam Lilian Jana selamat malam iya Alfa Tasane Yulia Nayuan 89 selamat malam selamat malam ya Kak mau tanya kalau kita punya cewek yang gak pernah upload ya maksudnya ya upload foto pasangan itu karena apa Kakak aduh belum panas nih udah ditanyain nih soal kayak gini nih ada Anggung Widodo juga selamat malam oke dijawab sekarang atau nanti ya enaknya ya oh belum masuk ke topiknya nih tapi udah dapet pertanyaan kayak begini nih halo Yulia Nayua selamat malam sebentar-sebentar saya invite sekali lagi ya temen-temen ya ini belum bisa muncul oke sambil kita tunggu temen ngobrol santri saya oke pertanyaannya untuk Stefanus saya jawab dulu deh ya biar dia gak apa namanya gak berat menahan rasa penasaran biar nahan rindu aja berat gitu ya ya jadi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak terlalu suka untuk apa ya mempublish atau memamerkan foto-fotonya kemudian kekasihnya di muka publik atau hubungannya di muka publik gitu ya karena hai Kak Desi selamat malam halo halo saya sambil menjawab pertanyaan dulu nih ya ada netizen yang udah penasaran sebentar ya wah siap iya iya jadi untuk Stefanus kadang-kadang ada beberapa orang tertentu yang memang punya kecenderungan tidak suka untuk apa ya menunjukkan hubungannya di muka publik karena tahu sendiri ya namanya sosial media siapapun bisa melihat dan kita kadang-kadang tidak bisa kontrol siapa yang akan melihat postingan kita foto kita dan lain sebagainya di muka publik gitu nah ini mungkin juga kaitannya dengan karakter-karakter orang tertentu ya yang mungkin memang tidak suka untuk hubungannya itu dipublish di muka umum gitu tapi ini bisa ditanyakan lebih lanjut sih alasannya kenapa ada juga sih alasan lain kenapa seseorang tuh nggak suka mempublish fotonya dengan pasangannya di depan umum tapi nanti kita bakal bahas deh biar penasaran jadi nggak cuma satu aja nih faktornya ada beberapa faktor ya saya akan menyapa dulu ini juga sudah hadir disini halo Manarul M.G halo Anggong Widodo Adriel Yonatan Alfa Tasane halo Desi Eka DSN Mario Herli aduh fansnya Kak Desi banyak banget nih ya selamat malam selamat malam Kak Desi selamat malam Kak eh apa kabar nih oh baik baik Kakak sendiri apa kabarnya oh baik banget nih udah cerah-ceriah karena kita mau ngomongin soal love and relationship jadi saya ikut selamat nih bener banget bener banget Kak Desi di rumah aja nih iya di rumah aja kan sekarang kan nggak boleh keluar-keluar rumah nih eh iya iya sama-sama sama-sama oh iya selamat malam nih udah ada kaknaya1993 thank you udah selalu nonton live instagramnya Kak Rali kak Desi kenalan dulu dong nama latar belakang asal dari mana kegiatan sekarang apa nih oke hi guys perkenalkan nama saya aduh serius channelnya aja keren banget nih iya excited banget nih oke oke hello guys nama aku Desi Natalia kok nyini nah aku udah semester 5 jurusan psikologi di Universitas Akin nah sekarang lagi lagi ada di menado sekarang ada di menado hai orang menado saya sekarang ada di menado aduh kangen banget indah banget iya bener banget iya mudah-mudah nanti kapan bisa main kesana lagi ya iya siap lagi dipasang pakai tripod iya kapan-kapan nih Kak Rani main kesini iya diundang ya nanti ke menado ya kita ya siap oke ada siapa lagi nih Kak Desi nih boleh disapa nih Kak Desi nanti yang terakhir udah ada Senso Galeri ya oke selanjutnya oke selanjutnya boleh disapa Kak Desi hai hai oh hai Yuni Nayawan hai iya iya oh hai Alfa hai Joy banyak nih banyak ya iya teman-teman ada keluarga juga nih ada keluarga oh ada keluarga juga oh halo keluarga di menado salam kenal ada venture pasanya ada Britney PNC asuransi info oke selamat malam semuanya seru-seru nih aduh Kak Desi udah kompakan kita pake baju warna putih ya tapi padahal gak janji bener ya gak janjian nih kita janjian ya udah sejiwa kita ya oh udah sejiwa mantep banget ini iya dong Kak Desi masa ngobrolin soal love saya sendirian truk aja kan punya gandengan ya kan masa kita sendirian ya Kak bener banget hai Kak Desi jadi Kak Desi kan sekarang udah semester lima nih mahasiswa psikologi ya cuman sekarang lagi di rumah ya karena lagi guliah promong ya Kak ya iya bener banget Kak punya gak sih temen atau mungkin Kak Desi sendiri atau keluarga atau siapapun yang pernah ada pengalaman pacaran long distance gitu loh Kak ada gak kalau berbicara tentang apa ya long distance relationship ini memang agak sedikit sensitif guys untuk anak-anak muda gitu kalau kalau saya secara pribadi sih pernah pernah ada pengalaman tapi gak lama gitu tapi gak lama karena karena masuk kuliah jadi di kuliah juga harus fokus kan sama studi jadi kami bener-bener ngomong baik-baik dan oke mengakhiri saja gitu harus saling ya saling fokus lah gitu tapi kemarin saya sempet cerita-cerita sama kakak saya ternyata kakak saya punya pengalaman LDR selama 6 tahun dan sekarang dia udah nikah udah punya anak 2 dengan pasangan yang LDR itu iya dengan pasangan LDR 6 tahun gitu wah keren banget nih kan pasti ada banyak orang yang ngomong gitu ah LDR tuh pasti susah dan segala macem gitu tapi apa ternyata bisa berujung yang bahagia gitu oke jadi total selama 6 tahun tuh jauhan terus ya gak pernah deketan ya iya jauhan gitu kak apa saya cerita sama kakak saya mulai dari 2011 pasangannya tuh ada di studi di Jogja dan kakak saya sendiri ada di Makassar wow jauh banget iya selama 6 tahun bener banget bukan cuma awal tapi semuanya udah perbedaan jam juga kan itu iya iya betul betul iya iya kita kalau denger cerita kisah-kisah yang kayak gitu tuh kita merasa melted ya ternyata ada juga yang sanggup untuk menjalani itu bertahun-tahun dan berujung bahagia ya kak jadi bukan berarti gak abangnya sebetulnya ya iya enggak enggak ya tergantung satu hubungan itu gitu iya konur saya sendiri sih tergantung sama satu hubungan itu iya iya kak Desi ini banyak teman-teman kita yang gabung nih aduh aduh jadi malu ada yang banyak oh iya iya tadi mulai dari ini ya terakhir tadi dari Priyanka Angga Angga Risa iya Angga Risa Stefanus Irianto kak ciri-ciri pasangan LDR kalau enggak percaya sama kita apaan oke nanti kita bakal bahas ya karena tema malam ini nyambung banget ini ada paling penting halo halo Besali Liel Welang Lockdown Relationship oh iya ya bener ya LDR bisa juga disebut Lockdown Relationship Lockdown Relationship bener banget karena lagi masa lockdown kita kayak menjalankan LDR ya akhirnya di rumah iya kita enggak bisa malam mingguan gitu ya aduh mantap Britney PNS kakak Steve please diem dulu ada ada jadi Joseph Yori Silverster halo mahasiswa teladan paling penting mahasiswa teladan Juliana Yuan LDR 1 tahun bosan oke nanti kita bahas ya terus anak Natasha Wiasal Wiasal halo ganis WR terus ada siapa lagi nih aduh aduh geser ini hmm banyak juga Alfa Tassani Bang Eman curhat LDR ya dengan pasangan sekarang oke kita sudah bahas ya Kak Desi Bang Eman iya salah satu temen satu angkatannya Kak Desi satu kelas ini kayaknya praktisi-praktisi LDR semua nih makanya pada penasaran topik malam ini ya kayak seru juga kan apalagi itu seru ya apa anak muda zaman sekarang kan pada ini apalagi karena covid ini jadi pada berjarak tapi Kak Desi sendiri sebetulnya setuju gak sih dengan hubungan LDR gitu loh menurut Kak Desi sendiri gimana sih secara pribadi kalau menurut saya kalau menurut saya sendiri sih secara pribadi dengan adanya hubungan LDR itu membuat kita jadi semakin percaya satu sama lain ya mungkin karena apa ketika kita hubungan jarak jauh itu kan kita membangun satu komitmen ya membangun satu komitmen kita apa saling membangun kepercayaan satu sama lain terus membangun kesetiaan gitu nah kalau menurut saya sendiri sih itu tantangan tantangan yang bakalan seru gitu loh kalau dalam satu hubungan kita ngerasain namanya LDR gitu apalagi kan konflik konflik yang kita yang sering deket aja sama kita yang jarak jauh kan pasti berbeda pasti bakalan seru gitu ini ada lagi aku gagal nih kak gara-gara lockdown relationship Kak Desi ternyata dalam sebuah ini kita gak cuman ngomong masalah long distance aja ya dalam setiap hubungan bahwa harus ada kejujuran kepercayaan keterbukaan dan komitmen yang baik itu setuju ya oke benar-benar setuju ya disini tapi memang banyak sih aspek-aspek yang lainnya ya termasuk komitmen termasuk kegeirahan keintiman itu semua termasuk ya dalam sebuah hubungan tapi kalau kita menurut masalah LDR minimal aspek-aspek kejujuran kepercayaan keterbukaan dan komunikasi itu harus terbangun nah sekarang ya jadi masalah kan apalagi kalau beda zona waktu oke bedanya masih satu jam tadi yang Makassar sama di Jogja kalau bedanya satu siang satu malam wah seru lebih seru lagi aku tidur kamu kerja aku tidur ah kapan benar-benar apalagi kalau masalah sinyal kayak gini kayaknya lagi masalah-masalah ini sinyal sering keganggu ya kak mungkin banyak orang from home ya jadi sinyal juga sekarang pota bol dan lain-lainnya kalau harus nahan tiap satu bulan sekali ketemu aduh tekor gitu di kantong emang tantangannya tuh banyak banget sih ya LTR-an dan warna-warnanya pun banyak tapi kalau bisa dijalani dan ternyata berhasil satu saat nanti tuh aduh kayaknya aduh so sweet banget bisa menaklukkan sesuatu yang luar biasa gitu ya kak ya dan bisa juga jadi cerita untuk anak-anak bener banget saya tuh dulu kalau lagi ke mana ya ke pameran pernikahan dan lain sebagainya sering banget ya teman-teman pasangan yang akhirnya kemudian menikah ya kita gak ngomong bahwa pernikahan pasti akan mulus ya kita gak akan tahu kehidupan pernikahan seperti apa ya bener-bener tapi minimal mereka akhirnya berujung di pelaminan gitu dan ketika cerita mereka tuh dulunya berjauhan satu kuliah di Amerika satu di Indonesia oh sebenarnya waktunya itu kan aduh ngeri banget gitu ya jauh banget pacaran juga 8 tahun 10 tahun dan total semuanya long distance tapi akhirnya bisa aja gitu aduh kalau denger kayak gitu itu melted gitu ya dan benar rasanya kayak mereka setelah bisa ngelewatin itu semua kayak level kedewasaannya tuh meningkat ya Kak Desi ya setuju gak sih iya bener banget itu saya setuju dengan itu setuju ya kayak beda banget gitu maksudnya level kemandiriannya kedewasaannya pola pikirnya semuanya beda dengan kebiasaan terus gitu itu itu mungkin bisa jadi gimana Kak mungkin orang berpikir ah apa kenapa sih harus LDR kalau kita bisanya deket gitu kan bisa membangun kepercayaannya lebih deket kan lebih gampang dibandingkan mungkin ada pertanyaan seperti itu menurut Kak sendiri gimana nih oke nah kita akan bahas nih tadi jadi Kak Rane udah baca-baca dan udah menyusun gitu materi kayak kuliah aja nyusun materi sama nih Kak saya juga gitu saya juga gitu nyusun sama di samping laptop ini sebenarnya mau kuliah atau mau ngobrol santu ya waduh bercanda jadi ada beberapa ciri-ciri kalau kita itu gak cocok menjalani hubungan LDR jadi meskipun LDR punya manfaat nanti akan kita bahas tapi gak semua orang bisa menjalani hubungan LDR Kak Desi karena karakter tertentu itu tidak akan cocok gitu dengan tipe LDR gitu ya dan mungkin ini juga kaitannya dengan kedewasaan dan cara kita memandang sebuah hubungan gitu kita langsung simaknya 7 ciri-ciri 7 ciri-ciri yang pertama mantap kita boleh tulis gak ya nih boleh-boleh sambil catat siapa tau nanti kalau ujian yoyo pada tulis yoyo siapkan kertasnya apalagi Anda yang kayaknya tanda-tanda aduh aku lagi punya gebetan jauh nih Anda perlu mempersiapkan diri dari sekarang ya nah yang pertama Anda tuh gak suka berbicara lewat telepon atau pesan teks jadi Anda tipe orang yang lebih suka berbicara secara langsung kan ada ya kak ya tipe orang yang kayak gitu gak enak pokoknya tipe telepon-teleponan apalagi message-message all the time pegang gadget aduh aku gak suka gitu pokoknya aku sukanya iya bener kalau mau ngomong apa-apa ayo ketemu aja aduh ini gak cocok ini tipe pertama pasti gak akan cocok susah-susah Anda harus sangat susah-susah itu sangat ya aduh Anda harus sangat membiasakan diri bahwa ya LGR emang kayak gitu ya kalau cuman beda kota mungkin oke lah ya satu bulan sekali kita bisa perogok kocek dan kita menabung untuk menemui kekasih hati kita tapi kalau bedanya udah zona waktu aduh berapa ratus kilometer aduh ya ampun tiga bulan aja belum tentu bisa ketemu gitu kan setelahnya kalau mau setiap dari makan indomie mungkin bisa kali ditapu uang betul-betul dikit tentang sakit nah nanti malah sakit terus ketemu nanti malah lemes gak prima iya kasihan nanti kasihan aduh malah gak jadi kencang malah sakit nanti malah yang kedua kamu itu sulit mempercayai pasangan dari jarak jauh nah ini problem juga nih Kak Desi ada orang-orang tertentu yang susah banget percaya sama pasangan gitu ya iya benar mungkin percaya sama orang terdekat keluarga aja susah atau percaya sama dirinya sendiri aja susah apalagi percaya sama pasangan nah kalau kira-kira anda memang susah banget untuk percaya sama seseorang selalu bawaannya curiga netting all the time setiap waktu saya sarankan jangan nih saya sarankan jangan ini akan sangat berat banget ini ya daripada nanti sejauh jalan semakin sakit gitu kan kalau anda belum bisa menumpukan percayaan jarak jauh dengan pasangan ini akan sangat great banget itu jiri-jiri yang kedua lalu jiri-jiri yang ketiga nih ini kaitannya dengan nah di dalam pacaran kapan hari saya ngebahas juga sama salah satu mahasiswa juga nih Kak Desi jadi di dalam pacaran ini di dalam ini kemarin bahasanya tentang gaya pacaran sehat ala kekinian itu batas hanya sampai dimana sih termasuk sentuhan-sentuhan fisik juga kita bahas waktu itu seru panas gitu bahasanya panas banget itu pasti panas-panas ya udaranya udah panas gitu tambah panas lagi nah salah satu hal yang apa ya selalu diinginkan setiap orang ketika punya pasangan tentu ingin ini ya bersentuhan secara fisik intim secara fisik meskipun gak ngomong harus sentuhan yang kayak gimana-gimana tapi minimal mungkin pegangan tangan atau saling tatap mata pandang mata saya tatap mata saya nah ada beberapa orang asik sakit banget sih tatap mata saya gitu satu dua tiga tidur loh itu nanti hipnotis ya kamu hipnotis hidupku kamu menginginkan pandanganku waduh mantap nah beberapa orang apalagi yang sangat mementingkan keintiman fisik akan sangat susah sekali apalagi kalau keintiman fisik dari nomor satu di dalam hubungan nomor satu ini yang sangat-sangat diutamakan nah ini akan susah untuk menjalani LDR ya tau sendiri ya kalau LDR ngeliatin orang-orang pasaran kencang satu malam minggu kita cuma sendirian mungkin temennya cuma telepon doang iya kalau pacarnya bisa telepon habis gitu pacarnya tidur gitu kan udah pulang aja hape aduh ngeliatin orang kan saat pacaran aduh yang ada sakit sakitnya disini sakitnya disini dimana-mana gitu kalau anda gak tahan gak bisa jauhan karena aku gak bisa menyentuh kekasihku ini akan berat ini akan berat gitu ya ya benar lalu yang berikutnya yang susah menjalankan LDR anda lebih suka menjalani hubungan tanpa komitmen ada orang tertentu ya Kak Desi lebih suka mencoba-coba gitu ah yaudahlah jalan aja temen tapi mesra yaudahlah jalan aja hubungan tanpa status nah kalau dari awal komitmennya udah gak jelas dari awal tujuannya udah gak jelas apalagi mau LDR gubar jalan nah itu lagi soalnya itu lagi karena komitmen salah satu aspek yang penting ya dalam sebuah hubungan ya nah terus kemudian ini juga ada mengatakan kalau kita belum bener-bener apa ya kuat fondasi hubungannya atau kita bener-bener tahu nih pasangan kita kayak gimana tujuan anda melakukan komitmen bersama tuh apa ya ya jadi belum cukup kuat kokoh fondasinya kemudian sudah harus LDRan apalagi terganggu jaringan komunikasi dan lain sepertinya ini akan berat jadi kalau anda mau menjalankan LDR fondasinya harus kuat jadi harus punya visi misi yang sama tujuan yang sama karena ini akan berat gitu loh ya pasaran yang dekat setiap hari aja banyak konflik apalagi yang jauh gitu nah kalau komitmennya jadi awal gak jelas fondasinya juga lemah ini akan susah harus dijalani ke depannya kemudian next ini untuk teman-teman yang mudah merasa kesepian satu minggu sendiri lagi sendiri lagi udah berapa purnama aku sendiri doang bahaya itu bahaya di tengah keramaian hatiku tetap kesepian oh my god jadi kalau anda adalah orang yang sangat-sangat mudah merasa kesepian dan istilahnya kayak bujen kali ya harus selalu punya pacar harus selalu dekep gitu kan ini akan susah untuk anda terus terang aja jadi rasa kesepian ini harus anda harus bisa berdamai dulu dengan si kesepian ini nah kemudian LTR akan bisa ada jalan ini dengan lebih mudah kalau enggak ada susah bener bener ya dan yang terakhir kamu orangnya gampang cemburuan berat kayak tanya yang tadi udah gak percayaan cemburuan oh my god capek jadi pasangannya ya setiap menit setiap menit kasian gitu berat gitu baru ditinggal kerja satu jam sekolanya udah 150 kali oh my god ini mau ngebayangin ya susah susah banget saya ngebayangin aja gak bisa mendingan saya buang aja sekalian jadi anda ketahui dulu diri anda seperti apa kira-kira kuat gak dari 7 kriteria ini kira-kira anda masuk gak nah kalau anda punya beberapa kriteria dari yang tadi ciri-ciri tadi itu mungkin akan berat sekali untuk menjalankan LTR jadi perlu banget untuk kita aware ya dengan kaya pasaran kita dengan karakter diri kita ketika punya pasangan punya hubungan dan kira-kira mampu gak sih menjalani LTR nah kira-kira kayak gitu sih kak mudah-mudahan memberikan masukan baru nih untuk teman-teman ada pertanyaan lagi gak nih kak malam ini nih kak belum ada kayaknya ya belum ada nih kayaknya belum ada ya oke tapi teman-teman jangan malu-malu nih udah dateng kan spesial banget bintang tamunya lho ya lalu kak saya ada tulis beberapa poin nih ada manfaat dari LDR kemudian tanda hubungan LDR mulai gak sehat kemudian kunci sukses LDRan mau dibahas yang mana dulu kak kita lihat dulu deh netizen mau yang mana iya iya boleh-boleh ini netizen udah mulai berkomentar ini udah mulai panas ini oke silahkan boleh dibacakan kak oh itu kak Elvina mau nanya doang nanya apa kak langsung aja jangan malu-malu yuk ini ada dari Andijeng 168 tapi kalau laki gak cemburu bisa jadi gak suka laki gimana nih tapi kalau laki gak cemburu bisa jadi dia gak suka gak penerian suka oh maksudnya gitu ada juga nih dari klasa saya nih bu ayo dijawab dong kenapa LDR itu ngebosenin katanya oke oke siap-siap habis ini kita jawab kemudian dari Joy Hartman gimana cara membangun kepercayaan sama pasangan kita mantas banget nih pertanyaannya panas banget ini malam ini padahal belum malam minggu udah panas gitu ya aduh iya nih baru malam apa nih malam apa nih yang penting bukan malam jumat malam jumat malam jumat ini aduh gimana nih iya iya oke oke sambil kita bahas mudah-mudahan nanti dari pembahasan ini akan bisa menjawab pertanyaannya ya karena juga related kita akan bahas dulu apa sih manfaat dari hubungan LDR ya jadi LDR emang LDR emang berat LDR emang penuh komitmen yang serius tapi juga punya manfaat tertentu untuk diri kita kita langsung bahas ya Kak Desi apa itu yang pertama LDR memberikan kesempatan untuk kita berkembang lebih baik secara pribadi secara personal secara kepercayaan secara kepercayaan diri kita dan lain sebagainya memberikan kesempatan untuk berkembang bayangin ya sekarang bayangin ya kalau kita deketan terus sama pacar nih aduh kalau deketan sama pacar kan pinginnya berduaan terus nih ya ya apa tuh waktunya bawain kafe baru yuk 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 tapi ketika Anda LDR dan pasangan Anda bisa memberikan support yang baik untuk diri Anda Anda akan punya lebih banyak waktu untuk diri Anda sendiri mungkin belajar dengan lebih baik ikut kegiatan organisasi kemudian mungkin ikut apa ya kerjaan freelance atau apapun intinya Anda akan punya kesempatan lebih banyak untuk berkembang jadi secara kepribadian secara personal Anda akan lebih berkembang itu keuntungan yang pertama kemudian yang kedua Anda akan lebih menghargai waktu yang Anda habiskan berdua jadi jadi kalau quality time sekali yang ketemu itu kayak lebih mengapresiasi banget gitu loh tangannya jadi kekumpul kayak udah memuncak sampai ubun-ubun memuncak terus gayung bersambut banget sih kayak gitu mantap jadi akhirnya Anda lebih mengapresiasi setiap momen yang Anda habiskan bersama bisa jadi lebih quality timenya terus kemudian membicarakan hal yang lebih lebih bewasa membicarakan hal-hal yuk masa depan kita mungkin tujuan komitmen bersama dibandingkan yang siap dari ketemu ini bukan Kak Rani yang ngomong ini hasil penelitian ya teman-teman kalau gak setuju boleh sih tapi memang itu pengalaman yang selama ini Kak Rani lihat kayak gitu jadi kita akan lebih apresiasi setiap momen ketika Anda bisa komunikasi sama pasangan ketika Anda bisa ketemu dibandingkan yang setiap hari ketemu intensitasnya kemudian yang ketiga jika berhasil hubungan Anda akan lebih kuat dan karakter Anda akan lebih mandiri lebih dewasa secara pola pikir secara pola emosi semuanya karena ngakasin LDR itu bisa kok LDR ini ya Kak Desi ya ada satu jurnal penelitian mengatakan LDR itu beratnya itu apa ya menguji adrenalin itu lebih berat dibandingkan olahraga ekstrim katanya gitu jadi LDR ini iya jadi LDR ini dianggap sebagai salah satu sarana yang apa ya lebih berat dibandingkan olahraga ekstrim jadi emang emang butuh komitmen yang kuat sih untuk kalau Anda LDR tapi bukan berarti gak mungkin gitu ya tetap harus semangat ya teman-teman ya jadi kalau Anda bisa melaluinya berarti level kita udah naik lagi dan keren lah pokoknya lah ada pertanyaan ini ada pertanyaan ya kak boleh dibacain kak ya nih oh siapa dulu deh siapa nih hi Joshua Robert Jr hi X2 X1 susah nih namanya keren banget saking kerennya nih oh dari Kak Elvina Kak Desi LDR gak nih wah oh dijawab boleh gak dijawab juga gak apa-apa sih sekarang lagi LDR sama siapa nih gitu kan kalau LDR ya kan LDR sama teman-teman iya LDR sama teman-teman LDR tujuan hidup dulu nanti yang itu nanti ya studi 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 ya oke 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 kita juga beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol sama Kak Elvina soal ini ya manajemen diri pada mahasiswa jadi prioritas itu juga penting banget untuk seorang mahasiswa harus bener banget jadi kalau Anda sudah menaruh prioritas itu di atas misalkan saya menaruh studi di atas gitu berarti otomatis prioritas untuk punya pasangan atau mencari calon pasangan akan turun dong gak mungkin prioritas di posisi yang nomor satu bersamaan berjalan berduaan gitu tapi ini kembali lagi kembali ke diri Anda kalau ternyata mencari pasangan Anda taruh di prioritas yang pertama ya it's okay gak masalah juga gitu dan studi otomatis pasti akan bergeser prioritasnya intinya semuanya tergantung sama diri kita masing-masing ya Kak betul-betul tapi yang penting kembali lagi ke poin yang tadi ya Kak Desi apapun yang Anda sudah putuskan untuk jalani mau LDR, mau fokus ke studi dan lain sebagainya komitmen ini sangat penting sekali gitu apapun yang akan Anda jalani gitu jadi misalkan seperti Kak Desi sendiri oke saya memutuskan mau fokus diri sama studi gitu nah berarti dari pihak orang tua dari pihak orang-orang terdekat Kak Desi pasti akan menunggu hasilnya ini anak serius gak sih? oke oke kita lihat hasilnya kayak gimana gitu jadi komitmen itu salah satu hal yang penting jadi selama menjalani sesuatu apapun itu termasuk hubungan LDR selama komitmen terus kita jaga kita bangun dan komitmen itu kadang-kadang perlu dipupuk ya Kak Desi ya di masa tertentu benar-benar di hubungan LDR di dalam studi apapun pasti akan ada masa kejenuhan bosen kayak tadi pertanyaan ada kan gimana cara mengatasi kejenuhannya kalau cara yang terbaik adalah yuk kembali ke komitmen awal gitu kenapa sih dulu awalnya saya memutuskan mau untuk ber-LDR sama pasangan saya gitu apa tujuannya yang ingin dibangun? kalau kayaknya tujuannya udah mulai luntur nih karena seiring berjalannya waktu kadang-kadang tujuan berubah ya kan itu bisa aja tapi coba Anda bicarakan kembali dengan pasangan atau Anda pikirkan kembali refleksikan kembali kenapa sih saya tuh mau menjalankan hubungan LDR ini worth it gak sih perjuangan saya dengan masa depan yang ingin saya raih? nah kalau emang worth it nih kalau memang sesuai dengan tujuan yang pingin Anda raih ya pasti godaan-godaan gitu gak akan terasa berat lah pokoknya rintangan-rintangan kecil lah kerikil-kerikil ah kecil karena ketika Anda sampai di puncaknya Anda sampai di puncak goal Anda komitmen Anda itu kepuasannya tidak terbayarkan dengan apapun gitu mantap mantap oke ada pertanyaan lagi nih Kak boleh dibacakan Kak oke pertanyaan dari oh gimana nih kirung 5191 ya 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 oke untuk membangun sebuah pertumbuhan hubungan apa nih untuk membangun sebuah pertumbuhan hubungan yang dewasa poin-poin apa saja yang harus diperhatikan yang Kak oke yang diperhatikan ya Kak selain dari pola berpikir kedua pasangan wah pertanyaannya bagus banget nih pertanyaannya bagus banget oh iya kayaknya kalau kita ngomongin LDR tadi Kak Rani juga lupa sampein satu poin mengajarkan kita untuk lebih ini ya Kak Desi selain lebih dewasa dalam pola pikir kita pun juga mungkin jadi lebih rajin menapung kali ya karena kita selalu kan ya kan bener gak sih bener banget apa nih ketemu sama pasanganku nah akhirnya membuat kita membuat ini kan apa plan bersama misalkan plan-plan bersama ya bener dan ini selain bisa melatih kita untuk punya manajemen waktu manajemen diri manajemen skala prioritas kemudian menyusun rencana dan ini juga akan melatih kita untuk lebih mandiri ya dan terutama juga bener untuk menabung juga karena kalau ya itu tadi kalau mau ketemu setiap sepengdaraan sekali kor ya kantongnya ya jadi banyak banget nih sebetulnya manfaatnya kalau kita mau lihat ya jadi sepenghubungan LDR tinggal bagaimana kita menyikapinya aja sih gitu nah oke kita lanjut dulu ya tadi apa sih kalau kunci LDR supaya gak putus kayaknya tapi udah nah sekarang saya ke poin berikutnya ini tanda-tanda itu kak ada yang ngomong nih pak apa nih apa nih pertanyaan-pertanyaan aku kok belum dijawab loh bagaimana cara biar tidak cemburu padahal cemburu itu bagian dari cinta loh oke 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 deh oke deh boleh dijawab dulu ya kak Desi baru nanti kita lanjut soal LDR lagi ya oke ah cemburu sendiri adalah satu bagian dari bagian dari kita mencintai seseorang iya sih saya pun juga setuju gitu ya bukan hanya ke pasangan ya kadang-kadang ke orang tua atau ke saudara kandung atau bahkan ke temen kita pun akan bisa merasakan cemburu dan ini satu hal yang sangat manusiawi ya dan temen-temen pasti udah pernah merasakan lah cemburu tuh kayak gimana gitu bahkan kadang misalnya nih contoh di masa kecil ketika orang tua kita memberikan sesuatu untuk saudara kita dan kita enggak kita pun sudah merasakan cemburu jadi cemburu adalah salah satu bagian dari kehidupan kita ketika kita mulai mencintai kita mulai menyayangi kemudian kita merasa disayangi cemburu pasti akan hadir di sana nah yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada orang tertentu yang cemburunya tuh over banget ya kan ya kan Kak Dini nah itu ya kan ada orang-orang tertentu yang sangat-sangat overprotective sampai posesif banget merasa kamu itu milikku gitu ya pokoknya kayak disemburu sedikit aja sama orang cuman di chat sedikit aja sama orang udah kayak kepanasan gitu ya kepanasan gitu nah jadi yang perlu kita sadari adalah boleh aja cemburu ini adalah bagian dari rasa sayang bagian dari rasa cinta tapi waspada hati-hati cemburunya masih dalam kadar yang wajar enggak cemburunya masih dalam kadar yang sehat enggak gitu kalau ternyata cemburu ini pertanyaannya pasti yang gini terus ciri-cirinya kalau cemburunya udah sampai nggak sehat ciri-cirinya apa pertanyaannya kan pasti kayak gitu kayak ya benar ciri-ciri cemburu yang nggak sehat ya yang pertama pasangan Anda sudah mulai nggak nyaman dengan sikap Anda gitu jadi kita dalam perpasangan kita harus selalu aware gitu pasangan kita tuh masih nyaman nggak sih dengan diri kita gitu kan kalau kayaknya pasangannya udah mulai jarang ketawa mukanya lebih sering suntuk ketika ngeliat Anda terus kemudian ciri-ciri yang hanya kelihatan kalau dia nggak bahagia nah ini saatnya untuk Anda mengevaluasi kembali kayaknya saya terlalu cemburuan nggak sih sama dia Anda mungkin bisa pertanyakan atau Anda bisa coba observe coba amatin deh kayaknya over nggak sih cemburuannya aku gitu setiap saat aku selalu curiga setiap saat aku selalu takut kehilangan dia setiap saat aku selalu takut kalau dia begini begitu dan pikiran Anda sendiri dikuasai kecemasan kekuatiran kegelisahan hampir sepanjang waktu nah ini mungkin ciri-ciri bahwa cemburuannya udah kelewat batas alias benar-benar rasa takut dia ketika menyayangi seseorang pasti kita takut kehilangan tapi kalau sudah over sampai benar-benar pikiran ini apa ya hadir hampir setiap waktu di dalam diri Anda dan pasangan nah itu hati-hati mungkin cemburuannya sudah dalam kadar kelebihan dan ini bukan justru malah membahagiakan pasangan tapi ini malah akan menyiksa pasangan dan hubungan kalian itu untuk pertanyaan untuk cemburu mudah-mudahan menjawab eh tadi ada lagi pertanyaan yang belum dijawab yang soal ini ya gimana cara mengatasi bosan di dalam hubungan LTR ya Kak Desi ya tadi udah ditanyakan dua kali ya oke ya Kak Desi ini saya akan kasih satu clue ya tanda-tanda bahwa hubungan LTR kalian itu bisa bertahan lama dan mungkin ini juga mudah-mudahan nanti akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya mengenai apa namanya Yuliana Yuan ya ayo dijawab kenapa LTR membosankan oke ya tadi kalau menjawab pertanyaan pertanyaan yang ini LTR kenapa membosankan pertama karena Anda harus selalu menahan kangen setiap waktu menahan kangen enggak enak banget menahan kangen satu hari aja udah kayak katanya kalau kangen itu berat banget ya kalau kata Dylan ya Kak Desi ya lebih berat dari apa dan kalau emang sejuta sejuta rasanya ya satu hari rasanya udah enggak nyaman kacau banget benar-benar apalagi Anda harus menahan berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan jadi salut banget buat orang-orang yang bisa menjalannya hubungan LTR karena Anda harus menahan rindu dan ternyata rindu ini tidak bersambut ya cuman kangen doang kangen doang tiap Sabtu malam minggu sendirian lagi sendirian lagi sendirian lagi nah terus kemudian tips yang kedua banyak banget orang yang akhirnya bosan menjalankan hubungan LTR karena mereka kan salah satunya hanya bisa berkomunikasi lewat gadget ya Kak Desi ya bener ya bener setiap waktu gadget setiap waktu ngeliat chat ini udah balesin chat aku belum lihat setiap waktu video call telepon dan lain sebagainya akhirnya satu-satunya teman kalian itu yang paling sering ditunggu dan diperhatikan adalah gadget nah ini juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa LTR itu menjadi membosankan karena ya akhirnya kita fokusnya sama gadget lagi fokusnya dia udah bales belum ya fokusnya sama handphone lagi dan lain sebagainya akhirnya kita jadi kadang-kadang kita jadi lupa untuk melihat hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita selain handphone karena kita selalu menunggu udah dibales sebelumnya ya lagi apa ya nah untuk cara mengatasi rasa bosennya banyak salah satunya adalah Anda perlu untuk punya kegiatan-kegiatan yang positif juga selain bermain gadget dan menunggu balesan dari pasangan karena ketika kita aktif ketika kita punya banyak kegiatan ketika kita punya banyak teman banyak lingkungan banyak komunitas dan lain sebagainya atau punya banyak hobi yang positif ini minimal akan mengurangi kebosanan Anda karena Anda tidak bisa ketemu pasangan tidak bisa berduaan dan lain sebagainya dan coba usahakan untuk juga punya banyak lingkungan yang positif jadi support akan lebih banyak dari kanan-kiri kemudian yang kedua Anda juga bisa lakukan untuk beri jarak dalam komunikasi contoh nih berkomitmen bersama yang aku tuh gak bisa yang kalau setiap menit tuh aku harus balesin WA kamu dan lain sebagainya aku cuma bisa bales WA kamu dan konsentrasi telepon sama kamu kalau malam kalau aku udah pulang kerja kalau aku udah istirahat kalau aku udah di rumah nah ini bisa dibicarakan karena kenapa ini akan mengurangi kebosanan juga jadi ketika di tempat kerja atau lagi kuliah Anda bisa fokus konsentrasi sama teman-teman ngapa-ngapain jadi gak cuman handphone doang yang yang apa ya jadi teman Anda satu-satunya terus kemudian video call juga bisa dikasih jebel nih misalkan kita video call big end aja ya yang misalnya kayak gitu kenapa? karena kalau setiap hari lihat muka kamu enak juga enggak 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 gagal LDR-nya enggak gagal langsung paruh Perang Dunia 3 langsung terjadi apa? bener kamu ngomong apa? enggak ternyata masalah sinyal jadi satunya dengernya kayak gitu pasalnya satunya enggak ngomong kayak gitu aduh kacau deh nah jadi menjeda video call jadi cuman weekend aja yang jadi supaya ada momen yang kita tunggu-tunggu jadi enggak setiap hari isinya cuman nunggu aduh pasaku enggak pulang belum tahu kapan dia video call aku kapan dia telepon aku dan lain sebagainya nah kemudian juga pasaran LDR kita bisa manfaatkan untuk susun plan bersama plan bersama enggak melulu ketika kalian ketemu ya ketika kalian ketemu bagus sih perlu sih di plan eh yang nanti kalau kita ketemu kita mau ngapain nih apa-apa dan sebagainya mungkin bisa ngabung bareng dan lain sebagainya tapi kalau tiap hari itu yang dibahas dan akhirnya belum ketemu-ketemu juga justru malah akan bikin Anda lebih putus asa dan makin bosen lagi kayaknya udah nge-plan tapi kok enggak sampai-sampai harinya kayak gitu kan nah plan itu bisa banyak ya Kak Desi kita bisa juga bikin plan untuk punya bisnis bareng misalnya kayak gitu atau punya satu kegiatan yang bersama bisa dilakukan secara online sekarang kan fasilitas banyak banget ya secara online Anda bisa kembangkan satu kegiatan atau mungkin bisnis bareng antara Anda dan pasangan jadi enggak melulu yang diomongin cuma aku kangen nih yang kapan ketemu aku kangen nih yang kapan ketemu nah itu akan bikin bosen juga sebetulnya nah kalau lebih banyak variasi-variasi pembicaraan Anda dengan pasangan ada kegiatan-kegiatan baru akan semakin banyak hal yang bisa Anda ceritakan dan ini akan bisa mengatasi kebosanan dalam LTR itu sendiri itu mudah-mudahan menjawab bisa enggak sih kak ketika ketika kita apa tentang tadi ya pertanyaan tadi ya tentang bosen gitu nih bosen dalam hubungan nih nah sekarang kan ada statement yang mengatakan relationship is about give and take nih ya enggak dikit-dikit kita bikin surprise lah untuk pasangan misalnya di jauh sana nih di jauh sana terus kita diam-diam mirim sesuatu yang bikin dia suka misalnya kayak dia lagi butuh sepatu baru nih atau apa sesuatu yang buat akhirnya kita kita bikin sesuatu apa kita nabung kita apa beli barang itu kemudian kita kirim ke dia kita kasih satu quote atau kalimat yang kayak apa aku tetap I will always love you atau gimana kan tetap itu kalau menurut saya apa saya seri pribadi sih buat itu enggak akan dosen gitu karena kita juga saling karena saling mengerti gitu itu bisa jadi salah satu sarana dan akan memotivasi kita juga ya Kak Desi ya wah pasanganku lagi pengen atau butuh apa nih gitu kita jadi lebih semangat kerja mungkin lebih semangat menanggung lebih semangat kayak oh hunting ah satu barang yang emang pasanganku lagi pengen nih misalnya kayak gitu jadi akhirnya ya bisa jadi sih mengurangi kebosanan juga dalam hubungan ya karena jadi enggak monoton kita mencermati pernyataannya Kak Desi ya tentang gift and take ya siapa tahu kita kan perlu aware ya setiap saat hubungan kita kayak gimana kita perlu rutin untuk mengevaluasi gitu siapa tahu di dalam hubungan yang saat ini Anda jalani baik itu LDR maupun tidak Anda terlalu banyak gift atau Anda terlalu banyak take take ini juga penting ya Anda terlalu banyak gift atau Anda terlalu banyak take gitu jadi coba deh evaluasi lagi karena penting ya mengevaluasi secara rutin berkala gitu hubungan saya udah sambil dan perkembangannya kayak gimana sih nah kalau Anda terlalu banyak memberi atau terlalu banyak menerima di dalam sebuah ini juga akan bisa menimbulkan ketidakseimbangan nah kalau ketidakseimbangan terjadi terus khawatirnya hubungan ini nanti akhirnya jadi mungkin pasangan jadi jenuh sama kita mungkin pasangan jadi mencari kebutuhan itu di tempat yang lain eh kasihan gitu gak enak banget karena pasangannya merasa kok aku terus yang ngasih ke dia dia kapan ngasih ke aku udah di kode masih gak paham misalnya kayak gitu nah takutnya khawatirnya apalagi kalau LDR ya kita gak tahu apa yang dia lakukan di belakang kita yang teketan aja bisa kecolongan apalagi yang jauh nah khawatirnya dia malah akan mencari kebutuhan itu di tempat yang lain so penting banget untuk mengevaluasi secara rutin ya jadi dalam hubungan itu kayak gimana sih progres kalian udah imbang dan balance gak sih antara si laki-laki dan si perempuan itu jadi mungkin jadi salah satu bener ada lagi gak nih kak yang pertanyaan nih kak ada lagi nih oh ada pertanyaan yang belum dijawab ya dari oh masih ada ya oh ini dari Joy Hartman gimana cara membangun kepercayaan sama pasangan kita kak cara membangun kepercayaan oke tadi kembali lagi sebetulnya poin yang pertama ya kak Desi semua teman-teman disini mudah-mudahan setuju bahwa aspek penguat fondasi di dalam pasangan itu di dalam pasaran itu harus ada kejujuran kepercayaan keterbukaan dan komunikasi ya nah dari awal ketika kita menjalani sebuah hubungan kalau ini ini saran dari kak Rani sih secara personal ya bahkan sebelum memulai sebuah hubungan karena kak Rani sendiri suka observe ya ketika melihat seseorang gitu kan saya akan meng-observe dengan baik-baik bukan berarti kebanyakan mikir atau mentang-mentang psikolog gak juga gak juga sebelum kuliah psikologi juga emang udah kayak gitu jadi saya akan meng-observe saya akan mendalami orang ini dengan sebaik-baiknya detail-detail tentang kehidupannya dia terutama soal pola pikir dia nah ini terutama soal pola pikir calon pasangan Anda apalagi yang sudah berpasangan kenapa? karena dari cara dia berpikir karena dari cara dia mengambil satu keputusan cara dia menyelesaikan masalah kita akan bisa lihat nih oh pasangan ini tuh pasangan kita tuh bisa dipercaya gak sih orangnya? orangnya terbuka gak sih? orangnya jujur gak sih? orangnya tuh open mind gak sih? jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari lawan jenis kita atau pasangan kita bahkan sebelum Anda memulai suatu hubungan nah ini harus Anda ingat-ingat gitu jadi jangan sampai ketika sudah jalan jauh terus kemudian menyesal pasangan aku ternyata gak bisa dipercaya sih nah dari awal ngapain aja? pertanyaannya gitu dari awal Anda ngapain aja sama dia kok bisa baru tahu sekarang kalau dia gak bisa dipercaya? Anda bisa coba tes hal-hal kecil juga tes hal-hal kecil gitu ya contoh nih contoh ya bukan kita mau kayak gimana contoh aja seseorang itu akan kelihatan dia bisa dipercaya atau tidak terutama ketika berkaitan dengan masalah keuangan Kak Desi setuju juga ya karena masalah keuangan hal yang sangat-sangat sensitif hal yang sangat rentan banget gitu ya kalau orang sudah menyentuh uang itu karakter bisa berubah pola pikiran semuanya bisa berubah coba aja testing jadi masalah keuangan hal-hal kecil aja Anda bisa lakukan ya tes simple lah apapun itulah minta dia untuk pegang uang gak perlu dalam jumlah yang banyak karena resiko ya kalau ternyata aja gak bisa dipercaya cobalah minta dia untuk pegang uang atau minta dia untuk melakukan sesuatu tapi yang ada kaitannya dengan finansial atau keuangan nah disitu akan kelihatan dia open gak dengan Anda dia jujur gak sih ngomongnya dia nyaman gak sih kira-kira bisa dipercaya gak sih nah dan ini perlu banget untuk kita mengamati bukan dengan logika tapi perlu dengan hati ya karena kadang-kadang masalah pasangan kan jangan cuma pakai hati doang tapi juga jangan cuma pakai logika doang gitu kan kita perlu antara hati dan pikiran kita harus jalan gitu dan kalau dari awal kita udah lihat kayaknya kok orang ini susah dipercaya ya antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan kok gak sesuai nah ini bisa jadi salah satu tanda-tanda bahwa nantipun ketika dia menjalani hubungan dia akan jadi orang yang susah dipercaya so Anda perlu hati-hati dari awal itu pesan dari Kak Rani mudah-mudahan menjawab berarti intinya kita harus mengenal di dalam ya pasangan kita bagaimana bagaimana apa yang dia sukai apapun itu gitu kan jadi kita harus benar-benar mengenal dia sebelum kita memalih hubungan gitu betul kadang-kadang orang banyak sekali salah paham ya Kak Desi mengenal dengan baik itu dikira sering ketemu padahal gak kayak gitu sering ketemu yang bahkan 10 tahun setiap hari ketemu belum tentu loh kita kenal seseorang itu dengan baik benar kenapa karena pertemuannya tidak berkualitas tapi kalau Anda sudah punya niat saya benar-benar mau melihat dia di dalam-dalamnya dia kayak gimana pola pikirnya kayak gimana jadi kita mengamati dengan kualitas-kualitas yang ada di dalam dirinya jadi cara pengamatannya pun pasti akan beda nah kalau niatnya udah kayak gitu bahkan cuma lewat kata-kata di whatsapp atau cara dia nelpon cara dia ngomong kita kan dapat sesuatu kok orang ini kayaknya terbuka gak ya bisa dipercaya gak sih jadi gak melulu ya teman-teman sekali lagi mengenal seseorang harus setiap hari ketemu harus setiap hari teleponan dan sebagainya gak kayak gitu gak kayak gitu sama sekali tidak berarti intinya komunikasi perlu tapi gak usah yang terlalu intense gitu gak usah yang terlalu intense gitu benar karena terlalu intense juga kembali lagi ke poin yang tadi tidak selalu positif kalau komunikasi yang intense banget justru malah nanti menimbulkan kebosanan dalam hubungan apalagi kalau pasangan Anda ini tipe yang gak suka selalu telepon-teleponan all the time karena ada tuh orang yang kayak gitu ada-ada yang kayak gitu selalu setiap menit kamu telepon kamu tanyain aku lagi ngapain Kak Rani sendiri pun gak suka jadi yaudahlah secara dewasa-dewasa aja yang mending aku percaya sama kamu kamu percaya sama aku tapi sekali lagi kita harus lihat ya orang ini layak gak untuk kita berikan kepercayaan ada pertanyaan lagi nih ada pertanyaan nih kita ya 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 Kak Rani pacaran berapa kali waduh ada artik dua-dua LDR ku kali ini kayaknya jauh lebih baik daripada pacaranku yang dulu kenapa bisa gitu mantap itu kembali lagi ke tadi ya anda harus mengevaluasi terus kemudian rutin-rutin merefleksi gitu hubungan saya ini membawa kebaikan gak untuk saya gitu dibandingkan dengan sebelumnya sisi positifnya apa kelebihannya dan anda harus oke terus apa lagi nih ada Karis hai Karis hai Karis lagi Berta Siregar bener banget Kak Rani karena beda saat pacaran dan setelah menikah jadi kalau fondasinya selama pacaran aja tidak cukup kuat dan ternyata dia orang yang ya ampun lagi PTKT aja gak bisa dipercaya jangan kan nanti ketika menikah ini salah banget pendapat kadang-kadang banyak orang berpendapat nanti kalau udah nikah kan beja nanti kalau udah nikah kan berubah eh masih PTKT aja udah kayak gitu apalagi nanti kalau udah nikah semakin kelihatan aslinya jadi jangan berharap orang akan berubah ketika dia menikah berubah jadi lebih buruk iya karena kelihatan aslinya semua jadi ayo deh ayo deh pilih kualitas yang terbaik untuk pasangan anda untuk hidup anda mulai dari sejak PTKT pasaran apalagi nanti ketika mereka terus dari Kiru nih ya Kiru ya Kiru 5191 Kak gimana sih mengatasi cinta segitiga Kak soalnya banyak sekali kasus seperti itu Kak di kalangan anak muda zaman sekarang ini kayaknya seru diangkat jadi topik live kita berikutnya Kak Desi kita membahas LDR kan tiba-tiba sambungnya kecinta segitiga iya iya tapi mungkin emang LDR karena rentan lebih rentan juga dengan ini ya apa gangguan pihak ketiga ya Kak Desi iya bener jauh dan kita gak bisa kontrol pasangan kita setiap waktu gitu andai jang soalnya kok kelihatan ahli ini gara-gara ilmu psikolognya kepahalaman DM aja deh DM ya DM kayaknya pembicaranya terlalu pribadi ya DM aja nanti terlalu pribadi banget ya terlalu pribadi nge-DM aja deh iya-iya DM ya kira-kira karena ilmu psikologinya atau karena pengalaman deh Kak Desi aduh gimana ya kalau wah susah juga menjawabnya ntar DM aja deh DM aja deh tapi pengalaman tidak harus kita sebagai pelaku ya Kak Desi karena iya bener teman-teman melihat sahabat melihat saudara melihat keluarga kita itu semua pengalaman hidup jadi kalau kita mau belajar dari setiap hal ya kita bisa gak harus kita yang melakukan iya kayak saya saya juga belajar dari kakak saya kakak saya sampai 6 tahun LDR dan sampai menikah itu buat saya jadi kayak wow ternyata LDR yang selama ini orang-orang bilang enggak-enggak gini-gini ternyata bisa gitu akhirnya berujung yang bahagia juga bisa gitu betul oke Kiru 5191 oke untuk masalah kita segitiga ini kayaknya nanti mungkin akan saya buatkan session khusus ya untuk Kiru ya kita bakal ngelah masih dengan teman-teman mahasiswa tapi mungkin nanti khusus membahas tentang gimana sih cara mengatasi mencegah dan mungkin solusi untuk hubungan supaya enggak rentan gangguan dari pihak ketiga ya karena panjang ya pembahasannya dan ini waktunya sudah mau habis terus dari Indah Dirat Nasari pasti karena pengalaman lah pasti karena mana kok kak Desi sih kalau ya kak Desi ya karena kita belajar psikologi kita juga banyak melihat orang mungkin kita mengobserve orang lebih banyak dan lebih karena ilmu kita akhirnya ya gitu deh jadinya ini malah pembahasannya banyak melenceng ini ya kak ya malam hari ini ya kita ya aduh panas juga sih panas 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 oke oke jadi tapi kesimpulannya gini teman-teman kembali lagi ke poin yang tadi tentu saja setiap hubungan akan punya keunikan masing-masing ya kak Desi ya mungkin kakaknya kak Desi dengan LTR dia punya pengalaman yang begini 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 gitu mungkin siapa lagi nanti dari setiap hubungan kita akan mendapatkan apa ya pengalaman-pengalaman baru kemudian pelajaran-pelajaran yang berharga juga dan pastinya unik karena kita gak bisa menyamakan satu pasangan dengan pasangan yang lain setiap pasangan punya gayanya masing-masing baik itu LTR maupun tidak gitu ya dan ada banyak banget hal-hal yang bisa kita petik dari sebuah hubungan kalau kita mau belajar jadi lebih baik itu poin yang pertama kemudian poin yang kedua kembali ke yang tadi gitu ketika Anda memutuskan untuk menjalani hubungan LTR gimana nih komitmen dari awalnya gitu worth it gak sih sebuah hubungan ini untuk Anda perjuangkan secara LTR karena sekali lagi LTR tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin juga asal Anda tahu tipsnya Anda tahu caranya Anda tahu gimana cara ngatasinya dan sangat-sangat diperlukan kedewasaan dalam pikiran dalam perilaku dalam ucapan kemudian kejujuran tadi kepercayaan keterbukaan dan selalu saja komunikasi komunikasi sekali lagi tidak melulu masalah harus cat-catan setiap menit tapi komunikasi secara dewasa itu poin-poin yang harus Anda tahu dari hubungan LTR tadi juga menyimpulkan manfaat dari LTR tentu saja ketika Anda bisa menaklukkan menaklukkan atau menuntaskan hubungan itu dan Anda bisa selesai dalam hubungan LTR itu dan akhirnya berujung indah ini akan menaikkan satu level kedewasaan kita dalam berpikir dalam kemandirian ini juga membuat kita tidak selalu tergantung sama pasangan kita beda dengan hubungan yang deket deket secara fisik satu kota dan lain sebagainya kita pasti akan lebih tergantung sama dia mungkin lebih overprotektif dan lain sebagainya banyak banget manfaat yang bisa kita petik dalam sebuah hubungan LTR salah satunya adalah kita akan lebih mandiri secara finansial secara emosi secara pola pikir secara hubungan itu sendiri jadi kalau kita bisa melihat manfaatnya dan kita bisa merasakan itu sebagai perkembangan diri kita why not jadi it's okay untuk hubungan LTR gak ada masalah asal anda tahu dan komitmennya harus jelas dari awal tujuannya harus jelas dan usahakan untuk juga punya pasangan yang punya tujuan komitmen dan visi misi yang juga sama dengan anda dan ini penting banget ya Kak Desi ya mungkin nanti kita buka satu sesi yang nanti bakalan bahas tentang komitmen terus kemudian tentang visi misi tentang value hidup yang harus dimiliki ketika kita mau punya seorang pasangan ada pertanyaan lagi nih ya Kak ya masih belum habis-habis seru banget apa ini oh dari Kiru lagi ini pertanyaan terakhir buat Kak Desi Kak Desi pernah gak mengalami cinta yang timbul karena sebuah persahabatan kalau ya gimana cara mengungkapkannya aduh Kak Desi 3.15 detik kayaknya kita nanti harus ketemu lagi di session berikutnya ya Kak Desi kita ketemu lagi di session berikutnya thank you banget udah temenin saya ngobrol malam ini ya dan terima kasih buat semua teman-teman maaf kalau dia bisa menjawab semua pertanyaan